Ada kata-kata kok layak dulu, ada kata-kata kok layak dulu, ada kata-kata kok layak dulu. Dalam pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru, TNI dan Polri mengadakan kerjasama di bidang pengamanan lingkungan selama Natal hingga Tahun Baru. Hal ini agar tidak mengganggu kenyamanan umat yang merayakan Natal dan sebagai bentuk penghormatan umat beragama. Hal ini disampaikan oleh Danrem 083 Baladika Jaya, Polorel Infantri Fajar Setiawan yang menyampaikan agar mengawas setiap peluang pengaruh radikal yang masuk melalui akses bebas internet karena selama ini perekrutan aksi didasari oleh internet. Gerakan radikal yang dimaksud adalah sentimen terhadap suatu etnis atau paham agama tertentu yang dipaksa diterapkan di Indonesia sehingga memicu kebencian antaragama. Ia berharap agar sinergi antara TNI, Polri dan segenap aparat keamanan dapat menciptakan kondisi yang kondusif selama Natal dan Tahun Baru. Juga dapat berperan dalam menghimpun data terhadap suasana selama Natal. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan aparat intelijen di Kraton Hall Room Hotel Tugu Malang beserta seluruh anggota TNI Angkatan Udara, Darat dan Laut. Menurutnya, anggota intelijen harus menciptakan sinergitas dalam tugas lapangan. Hal ini dapat mencegah tindak negatif saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Saya rasa kan kita perlu ada satu langkah apapun tentunya yang mau seperti apapun, tetapi yang paling penting adalah langkah antisipatif. Seperti yang diselaskan oleh arah sumber tadi, bahwa radikalisme itu sudah nyata. Sehingga tentunya kami yang para TNI bersinari dengan Polri senantiasa melaksanakan tindakan antisipatif. Hal ini, seperti yang katakan tadi, preventif akan lebih baik dibandingkan represif. Upaya-upaya teman-teman terkait dengan deteksi di ini, sega di ini merupakan sesuatu yang wajib kita lakukan supaya nanti kita tidak tergoboh-goboh. Penyasaan-rasa kita juga harus lebih jeli gitu kan, Mas. Ia menambahkan, peningkatan dan kemampuan intelijen sangat vital sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi gerakan radikal yang mengetasnamakan agama. Sampai yang ketiga kali Dion Arista, Gajayana TV